Memperingati 75 tahun deklarasi universal hak asasi manusia, Menteri Luar Negeri Retombar Sudi menghadiri sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Markas Besar PBB di Genewa, Swiss. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh negara-negara anggota Dewan HAM PBB itu, Rabu 1 Maret, Menlu mengatakan Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2025. RETO menyampaikan tiga hal dalam sidang, yakni aksi nyata untuk kemanusiaan, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM dan memperkuat arsitektur HAM. Dewan HAM tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat untuk rivalitas geopolitik. Saya juga menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya untuk memperkuat mekanisme HAM di kawasan, antara lain melalui pelembagaan Dialog HAM ASEAN. Dan terakhir, di dalam pertemuan saya sampaikan bahwa Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026 dengan mengangkat tema Inclusive Partnership for Humanity. Dalam pertemuan itu, RETO juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan rakyat Palestina, pemenuhan hak perempuan di Afganistan, solusi damai untuk konflik di Myanmar dan Ukraina. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!